Penyelundupan 100 kg ganja yang dibungkus dengan kemasan kopi berhasil digagalkan petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Barat. Sementara di Karawang, sebuah gudang pengolahan limbah B3 disegel petugas karena membuang limbah ke Sungai Citarung. Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi di Jawa Barat, kami rangkum dalam Jawa Barat 24 jam. Pertugas Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Jawa Barat mengamankan 3 orang pria yang hendak menyelundupkan 1 paket ganja seberat 100 kg melalui jasa pengiriman pos Indonesia. Untuk memuluskan pengiriman, ganja senilai 200 juta rupiah ini dibungkus dengan kemasan kopi. Namun petugas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya upaya pengiriman ganja dari Aceh berhasil mengagalkan usaha ketiga pria ini. Ketiga pelaku diketahui merupakan sindikat narkoba yang kerap mengirimkan paket ganja melalui paket dari Aceh menuju sejumlah kawasan di Jawa Barat sekitar 4 bulan terakhir. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Anti-Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Sebuah gudang pengelolaan limbah B3 jenis oli yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Karawang Jawa Barat, langsung disegel petugas Satuan Reserse Kriminal Pores Karawang. Gudang yang sudah berdiri 3 tahun ini disegel antara diduga membuang langsung limbah B3 ke Sungai Citarum tanpa melakukan proses pengelolaan limbah terlebih dahulu. Limbah B3 oli tersebut dibuang melalui saluran pipa air dan melewati pantaran Sungai Citarum. Selain mencemari resapan air lingkungan warga setempat, limbah oli tersebut langsung mengalir dan mencemari Sungai Citarum. Keberadaan gudang limbah B3 ini sangat dikeluhkan warga, pasalnya setiap dibuang melalui Sungai Citarum, limbah B3 oli mengeluarkan bau yang menyengat. Ketegangan terjadi saat audensi sejumlah perwakilan pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dengan pihak KPUD di kantor KPUD Kabupaten Cerebon, Jawa Barat, Rabu Siang. Bahkan suasana dialog ini pun sempat memanas ketika sejumlah perwakilan menanyakan mengenai data-data surat suara. Lantaran tidak mendapatkan jawaban, perwakilan pengunjuk rasa ini pun meninggalkan ruang pertemuan. Mereka mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa untuk kembali meminta data kepada pihak KPUD dan memberikan penjelasan mengenai adanya dugaan-dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Cerebon beberapa waktu lalu. Tim Liputan, Transmedia